assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman hari ini aku mau ngambil jahitan yang kemarin aku udah tak taruh di tukang jahit yang temen-temen ya ini Maren lagi duduk di depan pintu karena lagi ngambek ya temen-temen ya aku sudah pulang dari ngambil baju ini aku lagi ngelipetin baju yang mau tak gosok ya temen-temen ya tak lipat-lipatin dulu tak balik-balikin dulu biar nanti pas ngosoknya enggak terlalu kelamaan ya tadi ini aku sudah jemur dari pagi karena semalamnya nyuciknya ngeluarnya tadi pagi temen-temen Alhamdulillah bajunya semua kering semua kalau ini aku tak pilihin yang mau tak gosok yang temen-temen ya kalau yang nggak tak gosok tak lipatin di keranjang satu lagi tapi bisa-bisa biar enggak berantakan dan biar cepat ini Mariam lagi bobok temen-temen tadi habis dari pulang ngambil jahitan Mariamnya minta ma'am katanya lapar terus tak suapin tak gorengin nugget karena aku tadi sudah makan pakai lele yang kemarin ya temen-temen kan tak angetin dan Mariam enggak mau terus tak gorengin nugget sebentar karena aku belum sempet masak nah sekarang anaknya tidur sudah minum obat tak minum tak minumin obat dulu terus tak suapin terus anaknya tidur nah aku ini ada waktu mumpung Mariam lagi tidur aku kerjaannya tak gas ya temen-temen temen-temen ada jemuran belum tak angkat-angkatin di depan terus tak angkat-angkatin dan tak lipatin kalau ada Mariam pasti di ampar-amparin namanya anak ya ingin bantuin tapi sebenarnya ingin bantuin tapi ya namanya bocah ya diampar-amparin ya temen-temen ya ini tak lipat terlebih ten lipatin aja tapi paling enggak tak gosok ya temen-temen ya ngosoknya paling besokan lagi temen-temen dari pagi aku apa tak mulai gosok dulu biar Mariamnya pas tidur itu pagi-pagi biar tenaganya masih full biar cepet nah ini tak lipat lipatin dulu pokoknya tak listlah pekerjaannya yang apa yang mau dikerja kayak sekarang sama besok nanti aku mau beres-beres rumah dulu dan ini udah selesai kelompok selesai ngelipitin baju aku langsung ke dapur teman-teman aku mau masak ayam bakar limau instan alias mie instan Hai sebenarnya itu tadi aku pengennya itu mie ayam teman-teman berhubung mie ayam disini ya ada yang buka ada yang yang biasa malem belum buka ya yang biasa waksinya nggak menurutku rasanya kurang cocok buat aku ya jadi ya aku masak ini sendiri di rumah yang langganan aku malem-malem belum buka teman-teman kalau untuk langganan yang siang hari agak jauhan teman-teman biasanya aku ke ke tempat makannya itu sama ayahnya tapi berhubung ayahnya kerja jadi ya aku masak mie sendiri aja di rumah bukannya apa ya enggak ada tukang mie ayam disini teman-teman ada cuman ya rasanya kurang cocok ya teman-teman ya disini ya engkau sesuai lidah aku enggak sesuai enggak sesuai lidah aku maksudnya rasanya ya kayak enggak cocok aja lah kalau yang cocok itu rada jauhan sana di pasir gombong kalau aku di gramapuri jauh ya teman-temannya aku kalau kesana ya minta anterin ayahnya disini kalau yang enak itu mie ayamnya itu malem-malem teman-teman kalau siang belum buka bukanya itu habis mahrib kalau enggak habis isa itu langganan aku banget kalau aku lagi lapar malem-malem teman-teman itu bukanya itu sampai malem teman-teman kadang-kadang aku kalau lapar pengen mie ayam malem-malem itu ada di gramapuri enggak terasa sing song dari tadi minyak sudah matang teman-teman lah minyak bawangnya udah kecium aroma jeruknya teman-teman dan ini kan rasanya ayam bakar limau tapi versi instan instannya teman-teman ya Wow dari harum dan aroma serta tampaan minyak itu sudah sangat menggugah selera ya teman-teman ya sudah padahal tadi sudah makan teman-teman tapi hawanya itu pengen makan mie gitu padahal panas cetar gini teman-teman ini aku makannya di teras rumah ya teman-teman ya di dalam terlalu panas cetar banget ya di depan juga panas ya cuman kan ada hawa-hawa angin semilir dari alam jadi hawanya itu enggak terlalu pengap banget seperti di luar biar enak biar baunya enggak lekap di dalam jadi aku makan mie instannya di teras rumah sambil menikmati jalanan bolak-balik motor lewat ya teman-teman ya Oke ya teman-teman ya aku tak lanjut makan dulu serap 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 biar fokus makannya biar Abdul makannya nanti aku mau lanjut baris-baris rumah dan buat kalian yang belum makan siang selamat makan siang ya teman-teman ya jangan lupa makan siang jangan sampai telat makan biar enggak kena penyakit mah ya teman-teman ya selamat makan siang buat semuanya oke teman-teman aku tadi habis makan tuh keringatnya pada berjujuran ya teman-teman oke aku rekod sebentar ya teman-teman ya aku ini nyapu sebentar nyapu dalam belakang depan aku rekod sedikit aja teman-teman ya jadi habis makan nyapu Alhamdulillah tuh panas banget pol teman-teman di tempat kalian sama enggak teman-teman ya panasnya panas banget enggak aku sudah mandi tapi kayak belum mandi teman-teman habis mandi tetep rasanya panas banget teman-teman jadi kayak di dalam tuh kelekep pakai kipas tapi tetap sama ya teman-teman ya mau pakai AC 24 jam takut ACnya jebel teman-teman ini aku beres beres di nyapu-nyapuin belakang kalau untuk ngepel kemarin aku sudah ngepel ya temen-temen ya aku dua hari sekali ngepelnya tapi nanti kalau misalnya ada waktunya masih waktunya masih 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 ada waktulah nanti kalau sore nggak ada kerjaan insya Allah tak pel lagi karena kadang sehari sekali kadang dua hari sekali tergantung apa ya lantainya ya kotor apa enggak kalau untuk nyapu aku sehari tidak terhitung ya temen-temen ya kalau kotor selalu tak sapu pasti apa kadang enggak terhitung lah kalau nyapu itu kadang ya lima kali kadang tiga kali kadang ya sepuluh kali tergantung kan mariam senengnya kan mainannya kan diampar-amparin gitu kalau makan diampar-amparin gitu jadi ya kalau untuk nyapu sering ya temen-temen ya pokoknya kalau kerjaan mak-mak itu ya tidak ada habisnya temen-temen ya untuk kerjaan dapur kerjaan rumah kerjaan apa masak setiap hari pasti ada terus ya temen-temen ya untuk Sabtu minggu pun tetap enggak ada liburnya untuk ibu-ibu rumah tangga ya jadi ya disyukurin aja temen-temen ya yang penting udah diberi kesehatan aja anak-anak sehat udah Alhamdulillah senang banget ya temen-temen ya bersyukur lah masih ada kegiatan ada rezeki Oke aku lanjut baris-baris rumah bersihin dapur temen-temen tadi aku nggak sempat masak jadi ini ada cucian sedikit tak cuci dulu piringnya untuk nanti ngepelnya nanti sore lah kalau ada waktu ada waktu dan untuk masak aku hari ini kayaknya libur dulu karena belum beli sayuran dan pengen beli makan di luar nanti aku beli sayuran lauk matang di luar ya temen-temen ya nanti sore sama Mariam katanya mau minta naik odong-odong jadi aku mau cari makan sekalian ngantar Mariam naik odong-odong Oke sekian dulu vlog aku untuk hari ini ya temen-temen ya terima kasih banyak sudah menonton terima kasih yang sudah like comment dan subscribe ditunggu video selanjutnya ya temen-temen ya sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah